Hai enggak kebupaten yang tidak mengusulkan lagi tidak ya ini kebetulan yang kita akan dimulai secepat mungkin secepat mungkin ya bisa jadi di bulan April bisa dua tiga kali rekrutan tapi temen-temen komen gagal itu rekrutan pertama bisa dikirkan rekrutan nah terjadi dengan pelaksanaan rekrutan pastinya tidak beda dengan tetapi kita tidak akan mengopi tetap-tetap yang tidak baik di 2020-2021-2022 tidak akan kami kopi lagi banyak hal yang kurang bagus 2020-2021 ini perkara tadi kurang duit ya segala macam kita bisa nah ini bukan saya ingin saya bicarakan ke Bapak Ibu tapi itu kuncinya ini nanti biar kami yang komunikasi ya sejauh masih kita kekurangan guru di sekolah negeri Pak teman-teman di swasta kehilangan guru persyaratan pertama adalah usia 20 ya sudah punya pengalaman yang lama minimal dua tahun yang penting usia dibawa ke mana biasanya gitu ya di awal di sekolah ini kalau hasilnya di pulauan tapi ini aja masuk di wilayah ya lanjut kalau nak mengusulkan sepertinya minta dia mau dia diluluskan nah itu aja enggak ada yang minta masalahnya status P ini rata-rata orangnya sudah tua-tua lalu sudah mentarnya sudah habis-habis nilainya tinggi-tinggi sudah itu kalau untuk pengintes kalau di daerah area itu banyak menghabiskan biaya untuk kemampuan kehidupan kadang ada yang orang-orang ini gajinya cuma Rp300.000 diharapkan selama 3 bulan sudah sedang bisa ke Jakarta ya itu kita ke Jakarta ada yang ya jadi jadi ini aja Pak yang saya minta dari reo ini nanti kan jika ada untuk membukaan tes untuk 3K yang akan dibuka ini menggunakan tes yang diharapkan nanti di di atas guru yang sudah monolet di atas 3 tahun itu mohonlah diprioritaskan sebab di atas kalau sudah di atas 3 tahun itu rata-rata banyak yang sudah tua-tua mohon yang dari reo ini banyak guru yang sudah tua-tua itu pun ada yang sudah 55 tahun mengharapin tidak tahu sudah banyak yang menangis air mata sudah berulang kandung itu mau malah diperhatikan dia dan sudah tua-tua ya kan itu ya Pak oke ini sudah jadi jadi tadi oke intinya jangan lupa kami dari semua dapat melakukan organisasi sama wabak pada sopial ini berhasil pasal jadi disini kami yang di suara itu ada 2650 yang satu suci jadi kami sudah melakukan audiensi sama wabak yang didatang oleh wabak mengatakan berganti sama wabak yang sama sudah audiensi ada jawab ya memang akhirnya keanggaraan betul dan kami juga sudah audiensi dengan DPRT Provinsi Sumatera Maret yang sama jawabannya jadi besar harapan kami Pak kami mohon sangat besar harapan kami dengan BPRT ini kami mohon agar yang sudah langsung ikut jika benda tidak membuka formasi karena jika tidak membuka karena dia sudah ada di BPRT di BPRT itu otomatis di bumi itu menentukan di suatu sekolah panjangnya kalau ditempatkan timur-timur kan gak bisa mau 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 saya jameh dulu aku 20 tahun 2010 10 orang dari generasnya dia ini oke pengani ini untuk masih sebutkan oleh 1500 dari bagi yaitu kesehatan, training, dan guru jadi guru yang saya dapat informasi 5600, kan di luar kami 2652 jadi luar biasa luar biasa itu oke, dari saya pak terima kasih ini masih lebih tua aduh orang-orang saya Herman saya Herman sudah sekarang loh, boleh dikit biayaan saya dari SD lebih waktunya SD 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 hai 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 baik-baik ini kalau video saya langsung berusaha jadinya habis memori mana-mana ini bukan ini bukan grup aja dari dua hari ini menggunakan karena saya disini ada ini yang kemarin itu yang sudah bisa cepat nah, memang dari NPRT itu benar-benar itu keanggaraan mereka bilang, wah, tidak berdaya kita harus selalu dikejakan emak banget, tidak berdaya yang dari NPRT yang dari NPRT aja tidak berdaya dari pesawatnya jadi dari NPRT itu kita hanya kita hanya terjalan lebih tinggi saya mau lebih tinggi atau lebih jauh lebih jauh agar belakang disini kita bisa beresat lain pada daerah-daerah oke siapa RENO 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 semua ada yang berstatus ini di daerah kami pada tahun 2021 mengadakan penjataan ASM benar-benar ya apakah itu mengacu pada penjataan itu terus kalau bisa rakyat kalau memang nanti kita semua harus kita yang yang tiga tahun soalnya yang diberiakan kita dalam waktu dua jam itu barusan tulisan makanya kami mohon di 2020 akhir masih di masyarakat iya 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 semuanya itu yang itu itu yang itu yang itu yang itu yang mulai dari ibu kasus dari negeri 144 di RENO ya ini terbagi dua ini tapi saya tidak masuk ke ini sudah saya masuk ke kita menurut Menteri Bapak dan Ibu sekalian pastinya semuanya sudah menjengah dari dari top pembicaraan langsung antara Pak Menteri dengan Pak Presiden Jokowi juga saya akan banyak teman-teman yang sudah memantar di 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 ini tapi ingin kami sampaikan ingin pastikan benar adanya pemerintah akan melakukan perempuan ASN dari tahun 2024 benar adanya ya tahapannya masih panjang tahapannya pertama kita akan melakukan anggaran dulu anggaran itu tentunya harus disetujui oleh komisi 2 bukan DPRD makanya teman-teman DPRD kan kamu pasien tidak bisa jawab bukan DPRD teman-teman senayan yang bisa jawab dari komisi 2 komisi 2 kita sudah berkali-kali diskusi di 24 minit sudah siasat ASN 2 ini 24 tidak 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 Alhamdulillah setelah dilakukan berbicaraan dengan Pak Jokowi memang kebutuhan ASN itu untuk melayani 270 orang putih Indonesia ini penduduk itu 270 juta ya dari 270 juta itu perkiraannya membutuhkan pegawai ASN yang akan dapat melayani itu lebih kurang 600 juta di juta sedikit karena sebelumnya perkiranya saat itu sudah ada 4 juta lebih kekurangannya antara 1 juta sampai ke 1 juta yang 23 jelas bahwa akhirnya dipecah sebenarnya kedidikan tadi, tadinya semuanya ke ke kabupaten ke kabupaten kota, menjadi SMA itu provinsi nah, ya itu ya jadi kita tidak salah nih, melantar undang-undang tadi, kecuali ke undang-undang 23-nya, atau ada perubahan baru pusat menyatakan jadi apapun untuk pengangkatan buru SMK adalah kewenangan untuk pengangkatan buru SMP, SD dan PAUD, itu kewenangan kebetulan kota-kota bupaten itulah yang ingin kita pastikan kebutuhan buru-buru tadi ingin kita pastikan bahwa data itu tersedia di ikut di ikut jangan sampai tidak terjendia jadi sebenarnya sudah di di apa di akumodir oleh teman-teman di ikut alhamdulillah teman-teman di ikut sudah mengulai datanya walaupun buru serang sebagus ya sudah mendekat 90 bagus ada saja memang ada miss di 123 tadi ya ada yang mutasi di portangan segala macam ini sudah tadi intinya kami ada kepastian ya teman-teman kabupaten kota ada berapa si sekolah ada berapa si TK-nya ada berapa SMP-nya per sekolah SD berapa buru per SMP berapa burunya per TK berapa buru nah itulah yang menjadi kebutuhan jadi teman-teman kabupaten kota nah itu deal kan kita harus kita penuhin harus kita penuhin di 2024 jadi berapa sekolah tadi itu yang akan kita mentakan keuangannya jadi keuangan jadi perkaraan tadi orang duit segala macam kita mentakan untuk ditambahin ke TK nah ini bukan ingin saya bicarakan ke Bapak Ibu tapi itu kuncinya ini nanti biar kami yang komunikasi jadi saya gak bisa secara lagi dulu ini ya masalahnya apa di kabupaten kami sendiri Bapak tadi bilang kebutuhan kebutuhan yang ada di sekolah masing-masing sebenarnya di kabupaten KB ini sudah banyak butuh grupan ada satu sekolah atau dua sekolah malah satu sekolah itu dengan kepala sekolah yang honor jangan ayu tinting tahu ayu tinting nah kaksakan datang itu ada di belakang harusnya yang ada di sini ada teman-teman tapi saya hanya bisa menyampaikan itu di topik tapi kalau ada teman BKD saya bisa menekan kalau teman ada organisasi saya bisa menekan data benar-benar oke pak itu tugasnya kami tapi untuk sementara yang saya hanya bisa nyampaikan kebijakan untuk penerima ASN 2024 dari data segala macam nanti kita akan komunikasi dengan BKD dengan organisasi dengan dan tidak semasing-masing ya pak ya kalau menolong bapak teman-teman ingin komunikasi dengan itu silahkan sendiri kan tapi ya bicara yang baik-baik dengan sampai nanti teman-teman sakit hati kan bapak ibu kan pengen jadi ASN juga ASN siapa yang tidak pernah sakit hati pak walaupun saya udah penyek bisa bisa cantik kenapa orang lain udah promosi saya gitu loh nikmat aja pak yang penting kita sehat ya kan kuncinya nah ini siap-siap aja bapak ibu saya gak bisa sejauh masih kita kekurang guru di sekolah negeri pak teman-teman di swasta kami gak tau nih yang akan meramar guru ini udah cukup gak sekarang jumlahnya bisa jadi masih kurang bisa juga masih kurang sehingga pak ngeluhu nanti kita ngambil dari swasta makanya dia ketakutan teman-teman yang swasta kehilangan guru kami jauh dari proses juga pak sebenarnya teman-teman yang swasta pak jangan mencerima orang-orang itu untuk diangkat negeri yang swasta pak pak seluruh warga negara Indonesia boleh menjadi undang-undang pak bapak narang-narang ya kan gitu nah jadi itu sebenarnya pak jadi kami sudah sampaikan ke teman-teman yang punya perguruan yang kurang suka suara pak untuk menjadi ASN itu hak seluruh warga negara Indonesia ya kan nah yang jadi persoalan memang untuk menjadi tiga kali oh ya kan persyaratan pertama adalah usia 20 sudah punya pengalaman minimal dua tahun ya kan gitu pak saya jauh sudah punya pengalaman minimal dua tahun ya siapa penyudah jadi teman-teman swasta siap-siap aja di teman yang dibuka formasi umum lama yang penting usia dibawa lima enam biasanya gitu ya kayak dengan gaji tadi seperti itu ya kan terkait dengan nanti hak ada hak pensiun segala macam kami lagi sarangan ya jadi itu hak terkait dengan ASN ya kan jadi menjadi P3K atau PNS nah bagi yang usia di bawah 35 masih bisa nanti PNS pak ya jadi bagi yang usia di bawah 35 umpamanya jadi 3K ada formasi P3K PNS bisa lagi di bawah 35 pak eh udah berapa ya ya nggak bisa bunuh deh pak he 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 Terima kasih telah menonton!